Intro Porang, atau biasa disebut Amarpopalus ancopilus adalah tanaman daerah tropis yang termasuk famili dari iles-iles suak dan tanaman sejenis lainnya. Ia juga merupakan famili bunga bangkai yang terkenal itu. Tanaman ini mempunyai umbi yang mempunyai kandungan glukomanan yang cukup tinggi. Dan kali ini, masyarakat yang menggelutui di bidang pertanian tengah asik membicarakan tanaman porang ini. Entah kalangan petani menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Tentunya, tanaman ini sangat berpotensi karena mempunyai berbagai macam manfaat dan kegunaan. Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya sahabat kreatif semua. Oke, makasih bagi yang udah subscribe. Bagi yang belum, cepet-cepet subscribe ya guys. Nah, lanjut. Di balik tanaman porang yang asik dibicarakan ini, jarang orang yang membicarakan tentang penyakit dan juga hama pada tanaman porang ini. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan tentang penyakit yang biasa mengganggu benih porang, umbi maupun kata. Tentunya, kalian udah penasaran kan? Nah, sekarang kita mulai dari kata terlebih dahulu. Kata yang dimaksud di sini bukanlah anak odok ngorek yang gas, ngorek ngok-ngok gitu ya gas. Tapi, melainkan buah yang ada di batang pohon kata, eh, keliru. Tapi, melainkan buah yang ada di batang pohon porang yang akan menjadi bibit atau generasi porang selanjutnya. Nah, penyakit pada kata biasanya adalah cabuk atau jamur yang menempel pada kulit kata ini. Di sini kalian bisa lihat, jamur putih-putih yang ada di kulit kata ini dikepel biasa disebut cabuk. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Dan apakah kata ini masih bisa ditanam dan hasilnya maksimal? Untuk pengobatannya, teman-teman bisa cek di link yang ada di deskripsi saya. Di sana saya udah menyiapkan video pengobatan umbi yang terkena jamur. Lah, ini kan yang dibahas kata, kok malah video pengobatan umbi? Nah, jadi inti dari pengobatannya sama lho, kalau terkena penyakit. Jamur Dan hasil tanam akan tetap maksimal setelah penyakit itu diobati. Kalau tidak diobati, apa akan mengganggu pertumbuhannya lho? Ya jelas dong guys. Kamu aja kalau galau, ambiar nggak fokus nanam porangnya. Apalagi kata yang sakit. Iya. Oke, sekarang lanjut ke umbi. Umbi, menurut pengamatan kita sudah ada dua penyakit yang menyerang. Yang pertama, sama dengan kata yaitu jamur atau cabuk yang saya maksud tadi. Cara pengobatannya pun sama. Dan kalian, di sini bisa mengamati seperti apa ngerinya kalau umbi yang terkena jamur atau cabuk ini. Kemudian, yang kedua adalah membusuk secara tiba-tiba. Nah, penyakit yang satu ini disebabkan oleh apa hingga saat ini belum bisa diamati. Namun yang jelas, ketika dibelah, selalu ada ulat kecil-kecil di dalamnya. Sehingga menyebabkan daging umbi ini terluka. Kemudian, ia membusuk. Tapi nggak berdarah sih. Lanjut. Cara mengatasinya yaitu dengan cara dijemur. Agar kering dan ulat tersebut mati guys. Mati, mati. Uler biar mati. Nah, apa ini bisa menjadi benih umbi yang normal lor? Selama mata tunas yang ada di umbi ini utuh dan tidak terluka, maka umbi akan tetap tumbuh dengan normal, bosku. Nah, untuk lebih amannya lagi, sebelum menanam, selalu berikan obat tabur untuk bakteri ya, bosku. Di setiap luang yang akan ditanami umbi tersebut. Nah, sekiranya belum jelas, kalian bisa tanyakan ke Google terdekat kalian ya, guys. Jadi, cukup sekian ulasan dari saya. Semoga menjadi wawasan untuk pembelajaran buat kita semua. Mari sama-sama belajar dan sukses bareng ya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.